Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni memberikan penjelasan terkait sikap partainya yang memutuskan tidak bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Sahroni mengatakan, tidak bergabungnya Nasdem dalam kabinet bukan berarti mereka berubah sikap dan tidak jadi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak masuk kabinet bukan berarti Nasdem enggak mendukung pemerintahan, kata Sahroni ketika dikonfirmasi. Anggota BPR tahun 2024 sampai tahun 2029 ini membeberkan Nasdem berkomitmen dan mempunyai tanggung jawab untuk memajukan bangsa Indonesia bersama Prabowo sekali presiden terpilih. Sebelumnya sejen partai Nasdem, Harmawi Taslim menyebut partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam Kabinet. Pikiran-pikiran kita kontribusi kita terhadap berbagai hal itu kan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk, ujarnya.